Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala murid dunia wad-din Kau muslimin yang dimuliakan Allah SWT Tentu huja dan puji syukur kita kepada Allah Tuhan semesta alam Rabbul alami Allah yang kiranya Memberikan kekuatan kepada kita Memberikan Setiap segala sesuatu Yang kita butuhkan Ya Sesuatu yang asas Yang benar-benar kita butuhkan dalam diri kita Memberikan kepada kita Bahkan Diantara sahabat ada yang berkata Seandainya Seandainya Kita hanya akan mendapatkan ni'mat dari Allah itu ketika kita minta Maka kita akan kerepotan untuk meminta Kita butuhkan Yang kita butuhkan Yang kita butuhkan Allah maha tau Allah maha memasai Memahami Mengerti Apa yang dibutuhkan Jadi tidak semua Tidak setiap yang kita minta Bahkan Itu Allah berikan Ternyata Bisa jadi apa yang menurut kita baik Ternyata tidak baik untuk kita Sebaliknya apa yang kita pandang itu adalah buruk Tidak kita sukai Ternyata itu yang baik untuk kita Apa yang kita anggap itu adalah Sesuatu yang tidak mengenakan Ujian Musibah Yang kita harus mengelus dada ketika mengalaminya Yang kita merasakan Nafas kita terhenti Sesak rasanya Dan berkali-kali Kita harus berhenti Diam Dan tak jarang mengeluarkan air mata Karena Naman Allahu Akbar Ketika iman berbicara Ketika hati kita betul-betul menggantungkan Allah SWT Menggantungkan hanya kepada Allah Maka Allah akan memberikan kekuatan untuk kita Bisa terus bersabar Dan keluar dari masalah Sebaliknya ketika Seseorang itu Dia menjadikan tempat bergantungnya Pada selain Allah Maka Allah akan buat Orang tersebut Hamba tersebut Dia akan terus Ketergantungan Sehingga dia lupa Untuk meminta Kepada Sang Rab Yang menguasai Yang menguasai Yang memiliki Segala sesuatu Bahkan tidak jarang Perkara yang di mata manusia Itu adalah perkara yang mustahil Tidak mungkin Sesuatu yang dikatakan Mission impossible Adalah suatu misi yang Tidak mungkin bisa terasa Namun tidak ada Sudiknya bagi Allah Allah yang mengatakan Kun Bayang Jadi Maka jadilah Namun ada Di sana Perkara-perkara Yang kita tidak sadar Atau bahkan kita sadar Kita tahu Tapi kita tidak peduli Tapi kita tidak Menganggap itu Suatu masalah Suatu PR Suatu Kewajiban Sesuatu yang harus Segera kita Hilangkan Sebagaimana ketika kita sakit Kita sakit Kita berada di rumah sakit Kita terbaring Tidak mampu Melakukan Aktifitas Seperti biasanya Bahkan ketika kita harus Ke kamar mandi Ke Toilet Ya Tak jarang kita harus Dipapah Dibantu Karena kita tidak mampu Melakukannya sendiri Atau bahkan Dia tidak bisa lagi Ke kamar mandi Ke toilet itu Dia hanya bisa melakukannya Di tempat dia berbaring Maka dari itu Yang dimuliakan Allah Dari sini kita sadar Betapa lemahnya kita Betapa Tidak mampunya kita Tidak mampu Bahkan untuk diri kita sendiri Ada masalah Ada musibah Di antara musibah Yang paling besar Yang menimpa Seorang hamba Musibah Yang dia sadar Tidak sadar Atau bahkan dia sadar Tapi dia tidak lakukan Seperti tadi Dia sakit Kalau orang yang sakit itu Dia pasti berusaha Gimana caranya Supaya sakitnya itu Cepat sembuh Supaya sakitnya itu Tidak hilang Dan dia bisa kembali Beraktifitas seperti biasanya Dia akan berusaha Bahkan tidak jarang Dia akan mencoba Coba untuk Keluar negeri Mencari pengobatan Yang begitu Canggih Supaya dia cepat sehat Bagaimana dengan Perkara Yang ini juga Urjen Bahkan dikatakan Oleh ulama kita Dia adalah musibah Yang paling besar Yang menimpa Seorang hamba Yang ini Terdapat dalam kitab Su'abul iman Yang disampaikan oleh Syekh Ibn al-Mubarak Dalam kitabnya ini Dia katakan Min a'azami Min a'azami Al-masa'ib Lil rajul An ya'lama An ya'lama Min nafsihi Taksiran Summa La yubali' Wa la yahzal Ibn al-Mubarak Mengatakan Di antara Musibah yang paling besar Menimpa Seseorang Adalah Ketika Seseorang itu Dia menyadari Dia tahu Kalau Bahwasannya Dia memiliki Kekurangan Memiliki Ketidaksempurnaan Memiliki Cacat Dalam dirinya Kemampuannya Dalam artian Ini bukan fisik Tapi dia tidak peduli Bahkan dia tidak bersedih Sudah Dia biarkan saja Maka itu adalah Musibah yang besar Kita akan lanjutkan Kembali Menjelaskan Makna dari Apa yang disampaikan oleh Ibn al-Mubarak Setelah beberapa Jidat berikutnya Baik Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali Dalam acara kita Di No'min Sa'ah Yang kita kali ini Mengangkat tema Tentang Di antara Musibah yang paling besar Menimpa Seseorang Dan disampaikan Oleh Ibn al-Mubarak Dalam kitab Dalam kitabnya Su'ab al-Iman Dia katakan Min a'zumi Min a'zumi Masa'ib Lirrajul An ya'lama Min lafsihi Taksir Summa la yubalik Wa la yihadan Ibn al-Mubarak Mengatakan Di antara Musibah yang paling besar Menimpa Seseorang Adalah Dia mengetahui Dia menyadari Dia paham Betul Tentang Kekurangan Dirinya Nah disini Lebih ditekankan Adalah Perkara agama Dia tahu Dia jahil Dia bodoh Dalam perkara agama Tapi dia tidak peduli Bahkan yang nyarisnya lagi Dia tidak Menyedih Tidak Merasa sedih Tidak bersedih Ketika itu Menimpa pada dirinya Disinilah penyakit Penyakit Jahil Itu Bodohan Itu Ketika sudah akut Dia Sadar Bahwasanya Dia Tidak tahu Tapi dia Tidak mau Mencari tahu Akhirnya Apa Akhirnya Dia jatuh Dalam Kebodohan Dan terus Bergulut Dengan Kebodohannya Dia tahu Dia sadar Betul Dia tidak paham Tentang hukum Suatu agama Hukum Tentang suatu Perkara Perkara halal Dan haram Hak dan batil Perkara Perkara Yang dia itu Adalah suatu yang Banyak Samar-samar Subhat Dia tahu Dia sangat Minim dengan Perkara itu Tapi dia Tidak Berusaha Mengobati Penyakit Ketidaktahuhannya Sebagaimana Dia bersegera Untuk mengobati Penyakit Pada Jasad Pada kita tahu Bahwasannya Penyakit Pada Jasad Dia hanya Sekedar Merugikan Untuk Perkara Dunia Artinya Artinya Setiap Kita pasti Mati Baik Dengan Adanya Penyakit Atau Dengan Tidak Adanya Penyakit Kita pasti Akan Mati Orang Orang Dia Kita tahu Pagi Pagi Dia Segar Bugar Bangun Dia Semangat Menjalani Aktifitasnya Di hari itu Pagi harinya Keluar rumah Pulangnya Diantar Dengan ambulans Yang kiranya Setelah Jasad Tanpa Ruh Mayat Ada Seperti itu Ada Ada Seperti itu Tapi kita Malah Disibukkan Dengan Bangkai Ini Dengan Jasad Yang Bakal Jadi Bangkai Kita Berserah Untuk Mengubatinya Jadi Ketika Itu Menyangkut Perkara Yang Jauh Lebih Besar Sesuatu Yang Panjang Dan Akhirat Jauh Lebih Baik Daripada Dunia Kita Malah Disibukkan Dengan Perkara Dunia Ketika Itu Yang Disenggol Itu Yang Sedang Bermasalah Kita Apa Namanya Betul-betul Serius Dalam Menangani Tapi Kalau Perkara Tentang Perkara Akhirat Agama Seperti yang Dikatakan oleh Numbar Kadinya Dia Tidak Peduli Bahkan Dia Tidak Bersedih Ini adalah Suatu Musibah Yang Besar Karena Ketika Dia Tidak Peduli Atau Bahkan Dia Tidak Tahu Kalau Dia Itu Memiliki Kurangan Maka Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Ibnu Hibban Mengatakan Juga Dalam Kitabnya Rauda Tulukala Dia Mengatakan Bahwasanya Orang Orang Yang Dia Tidak Mengetahui Kalau Dia Sedang Tidak Tahu Atau Dia Tidak Sadar Tentang Kekurangannya Maka Dia Bisa Jatuh Kepada Perkara Yang Gurur Gurur Itu Adalah Dia Merasa Diri Dia Sudah Baik Jatuh Kepada Takabur Kepada Dirinya Dia Merasa Diri Dia Baik Sempurna Dia Merasa Dirinya Gak Celah Sehingga Jatuh Ujung Ujungnya Kepada Perkara Sombong Dan Sombong Penyakit Yang Luar Biasa Dia Tidak Menerima Kebenaran Dan Dia Memandang Rendah Manusia Apalagi Orang Yang Mengkritik Dia Akan Memandang Kritikan Itu Sesuatu Yang Menjatuhkannya Sesuatu Yang Membuat Atau Ketidaksukaan Kepada Dirinya Padahal Tidak Semua Bahkan Kalau Kita Sadar Kritikan Itu Secara Adil Dia Bagikan Obat Yang Pahit Obat Fungsinya Untuk Menyembuhkan Orang Yang Dia Meminum Obat Dengan Rasa Pahit Tersebut Dia Berharap Dia Akan Sembuh Darat Nyakit Itu Dia Kritikan Maka Dari Itu Ketika Seseorang Dia Tidak Sadar Dia Tidak Tahu Atau Sebaliknya Dia Tahu Dia Memiliki Kekurangan Yang Besar Dalam Perkara Itu Tapi Dia Tidak Peduli Bahkan Tidak Sedih Maka Apa Yang Terjadi Ini Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Akhir Jaman Akhir Jaman Itu Akan Banyak Kau Dapati Orang Orang Yang Berbicara Tentang Agama Tapi Dia Tidak Paham Tentang Agama Orang Orang Yang Bahkan Dia Bukan Bagian Dari Agama Dalam Artin Sini Dia Bukan Orang Orang Penuntut Ilmu Orang Yang Belajar Ilmu Syari'i Tapi Dia Dimintai Pendapat Tentang Hukum Ini Terjadi Kita Sudah Dapati Kita Sudah Melihat Bagaimana Media Kita Saat Ini Orang Orang Yang Mungkin Bahkan Diapobia Bahkan Memusuhi Islam Itu Sendiri Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Apa Namanya Radikal Terlalu Kaku Dan lain Sebagainya Mereka Ketika Bertanya Tentang Hukum Mereka Akan Cari Artis Yang Diidolakan Tanya Ini Padahal Tidak Tau Apa Tentang Perkara Itu Bahkan Yang Ada Dia Memusuhi Allah Mesta'at Baik Kau Muslimin Yang Dimuliakan Allah Kita Akan Lanjutkan InsyaAllah Setelah Beberapa Sudah Berikutnya Baik Kau Muslimin Yang Dimuliakan Allah Kembali Kembali Di Segman Ketiga Di acara Nu'min Sa'ah Kita Lanjutkan Kembali Kita Ulas Jelaskan Perkataan Dari Ibnu Hibban Dalam Kitabnya Rawdatul Ukala Tamannya Orang-orang Yang Berpikir Artinya Ulama-ulama Kita Terdahulu Itu Luar biasa Mereka Membiasakan Untuk Bertapakur Untuk Berkumpul Bermajlis Untuk Memikirkan Masalah Agama Untuk Terus Memanfaatkan Waktunya Dia Berikan Sumbang Sini Untuk Parisan Di masa Yang akan Datang Untuk Kepada Kita Coba Lihat Sampai Sekarang Bisa Melihat Bagaimana Luar Biasanya Ilmu Mereka Dalam Kitabnya Dalam Catatan Catatannya Luar Biasa Diantaranya Ini Ibnu Hibban Mengatakan Perkara Yang tadinya Kita Angkat Termasuk Musibah Terbesar Seorang Manusia Adalah Ketika Dia Tidak Mengetahui Kekurangan Dirinya Karena Ketika Seseorang Dia Tidak Tahu Kekurangan Dirinya Maka Bagaimana Mungkin Dia Akan Berusaha Untuk Memperbaikinya Sama Halnya Ketika Seseorang Itu Dia Tidak Tahu Ternyata Penyakitnya Sudah Akut Tiba-tiba Saja Ketika Di Periksa Ternyata Dia Sudah Stadium Empat Selama Ini Mungkin Dia Merasa Sakit-sakit Ringan Bisa Masih Bisa Kulauan Masih Bisa Kulauan Ketika Dia Periksa Penyakitnya Ternyata Dia sudah Stadium Akut Yang Diteriksi oleh Dokter Hanya Tinggal Beberapa Bulan Apa yang terjadi Karena Dia Memang Di Awalnya Memang Tidak Tau Punya Penyakit Seperti Itu Sehingga Dia Tidak Mencoba Untuk Memobatinya Nah Ketika Itu Sudah Jatuh Kepada Akut Jatuh Kepada Stadium Yang Tinggi Yang Bahkan Dokter Mungkin Angkat Tangan Sudah Tau Gimana Mobatinya Seperti Itu Udah Komplikasi Setulah Letak Kebahagiaannya Ketika Seseorang Dia Tidak Tau Tidak Sadar Ternyata Dia Bodoh Jahil Dengan Perkara Agama Dan Dia Terus Bergelimang Dengan Kemaksiatan Dia Terus Bergelimang Dengan Perkara Perkara Yang Dianggap Itu Benar Diantaranya Apa Perkara Riba Dia Apa Namanya Menabung Atau Bekerja Di Di Tempat Yang Memang Itu Adalah Menghasilkan Hasil Dari Riba Dia Tidak Tau Kalau Itu Tidak Dibolehkan Dia Tidak Sadar Kalau Itu Ternyata Sekecil Kecilnya Dosa Adalah Bagikan Dia Berzina Dengan Ibu Kandung Tidak Sadar Apa Yang terjadi Aku Kerja Aku Bukan Menipu Orang Aku Bukan Bermain Judi Aku Bukan Mengambil Hak Dengan Zolim Dia Menganggap Seperti Itu Sehingga Apa Dia Terus Bergelimang Dengan Perkara Tersebut Dan Dia Tidak Sadar Kalau Dia Telah Melakukan Kesalahan Atau Dia Tidak Tau Kalau Dia Ternyata Dalam Keburukan Disitulah 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 Pentingnya Kita Mawas Diri Kita Sadar Karena Ketika Seseorang Itu Dia Tidak Sadar Tentang Kekurangan Dirinya Tentang Kealfaannya Maka Yang terjadi Apa Dia Jatuh Kepada Gurur Gurur Itu Dia Tertipu Dengan Dirinya Sendiri Tertipunya Gimana Dia Tertipu Dengan Diri Sendirinya Dia Menganggap Bahwasannya Oh Aku Sudah Wah Aku Sudah Hebat Aku Sudah Sempurna Sehingga Apa Ketika Dia Sudah Seperti Itu Yang Termenset Dalam Dirinya Maka Dia Jatuh Kepada Terkabur Terasa Dirinya Besar Akhirnya Finalnya Dia Dia Jatuh Kepada Perbuatan Sombong Dan Sombong Kita Tahu Rasulullah Mengatakan Al-Qibar Batarul Hak Wakam Kenal Sombong Itu Adalah Dia Menolak Kebenaran Artinya Dia Tidak Akan Menerima Nasihat Kritikan Masukan Dia Akan Terima Dari Orang Kenapa Dia Menganggap Dirinya Besar Dia Menganggap Dirinya Sempurna Dia Menganggap Orang Lain Itu Kecil Dan Dia Merendahkan Manusia Jadi Kalau Kita Dapati Ada Orang Orang Yang Sulit Sekali Dan Sehati Gak Mau Menerima Masukan Gak Mau Menerima Kritikan Atau Bahkan Dia Memandang Atau Sering Merendah Rendahkan Manusia Maka Sadar Tidak Sadar Dia Jatuh Pada Perbuatan Sombong Sombong Adalah Dosa Yang Membuat Iblis Terusir Dari Surga Karena Sombong Iblis Yang Dia Tidak Mau Sujud Kepada Nabi Adam Akhirnya Dia Mendapatkan Laknat Dari Allah Dia Sombong Dia Merasa Dirinya Lebih Baik Daripada Adam Apa Dia Katakan Dia Katakan Kepada Allah Ketika Allah Tanya Kepadanya Wah Iblis Kenapa Aku Tidak Mau Sujud Dengan Adam Yang Aku Ciptakan Dengan Kedua Tanganku Maka Itu Alasan Iblis Mengatakan Aku Lebih Baik Daripada Dia Ya Allah Engkau Ciptakan Aku Dari Api Dan Engkau Ciptakan Diri Tanah Tanah Api Itu Lebih Baik Lebih Apa Namanya Lebih Overpower Lebih Wah Dibandingkan Dengan Tanah Dalam Anggapannya Seperti Itu Nah Itulah Kenapa Kesombongan Itu Hal Yang Sangat Luar Biasa Dan Tinggal Dari Tujuan Dari Akhir Dari Ketika Kita Tidak Menyadari Kekurangan Kita Tidak Sadar Tentang Aib Kita Maka Kita Bisa Jatuh Kepada Musibah Yang Amat Sangat Besar Kaum Muslimen Yang Dimulai Allah Semoga Kiranya Kita Semua Termasuk Orang Yang Allah Jaga Semoga Memudahkan Kepada Kita Kemudahan Untuk Terus Memperbaiki Diri Kita Melengkapi Kekurangan Demi Kekurangan Kita Karena Tidak Ada Manusia Yang Tidak Semoga Semoga Memudahkan Dua Kita Semua Tertutup Dengan Doa Kepada Medis Selamat Tidak Terima Tidak